Masih tingginya penambahan kasus corona baru di Provinsi Riau, sejumlah bantuan kepada pemerintah Provinsi Riau untuk pencegahan virus corona masih terus berdatangan. Hari ini, pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan 50.000 masker. Di gedung Balai Serindit, Kediaman Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, 50.000 lembar bantuan masker yang dikemas dalam kardus diterima langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar. Bantuan masker tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat di wilayah Provinsi Riau untuk memutus rantai penyebaran virus corona, mengingat jumlah kasus baru terkonfirmasi positif corona di Provinsi Riau tergolong tinggi. Usai menerima bantuan 50.000 masker dari perusahaan di Provinsi Riau itu, Gubernur Riau Syamsuar menyebut saat ini pemerintah Provinsi Riau melakukan disiplin mengenakan masker saat beraktivitas apapun. Hal itu dilakukan agar masyarakat terhindar dari penularan COVID-19. Masker dari Medco, berujur berserta mitra proyek. Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, saya mengucapkan beruang kasih kepada masyarakat, kepada pimpinan saat, yang telah memberikan bantuan untuk penanganan COVID-19. Semoga tentunya bantuan Bapak ini akan dapat kami sampaikan kepada masyarakat kita yang saat ini dilakukan dengan masker ini. Karena masker ini setidak-tidaknya juga dapat membantu dari memutus rantai penularan COVID-19. Jadi, 10 persen kalau sudah memakai masker, selamat dari COVID-19. Karena itulah kita sekarang senantiasa menjadikan disiplin masyarakat, akan senantiasa menggunakan masker dalam setiap kesempatan apapun agar terhindar dari penularan COVID-19. Diketahui, tidak kali ini saja pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan masker dari perusahaan. Beberapa waktu lalu, Provinsi Riau juga menerima bantuan ratusan ribu masker dari perusahaan di Provinsi Riau yang bergerak di bidang hutan tanam industri. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.